Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 10. Keempat buah bayangan itu adalah Ho Simleng, Laliatou, Chuhwiajik dan Tio Tayung berempat. Tidak malukah kalian mengerubuti seorang anak kecil bentak Simleng kepada Siang Chieh? Siang Chieh yang mengetahui keliahayan Simleng, ia jadi tidak berani menjawab. Sekonyong-konyong adalah salah seorang jago undangan Siang Chieh yang majukan diri dan membentak, Siapa kau, nenek? Sungguh besarnya Limu mengejekto alama, sehabis membentak demikian, ia segera menyerang Simleng dengan goloknya. Simleng hanya memperdengarkan tertawa dinginnya dan sedikitpun ia tidak menggerakkan tubuhnya. Ketika golok lawan hampir mengenai dirinya, dengan sekali membalikan tangannya, entah ia menggunakan gerakan apa, tahu-tahu golok lawannya telah berpindah ke tangannya, berbareng dengan itu terdengar buk, tubuh jago undangan Siang Chieh itu segera jatuh terguling. Orang banyak tidak menyangka bahwa kepandaya nenek itu begitu hebat, maka tiada seorang dari mereka yang berani majukan diri lagi. Selagi orang-orang undangan Siang Chieh pada bengong, Hahap Tai yang kepandayanya paling tinggi di antara sekian jago sudah lantas majukan diri, sambil memberi hormat ia berkata, Nama Ho Li Hiap ternyata tidak kosong, Chieh Hei E. Hahap Tai sungguh sangat kagum. Kini aku memberanikan diri untuk meminta petunjuk dari Li Hiap, guna memperluas pandanganku. Sebelum sempat Simleng berkata, telah terlihat Chu Wiajib melompat maju dan berkata, Hahap Tai, masih kenalkah engkau kepadaku? Sudah agak lama kita tidak bertemu, In Li Kiem Kong, jawab Hahap Tai sambil tersenyum. Aku hendak bertanya kepadamu, apa maksud kedatanganmu kemari? Sebelum Hahap Tai menjawab, telah didahului oleh Siang Chieh untuk menangkap penjahat. Hwiajib jadi tertawa dingin dan bertanya, menangkap penjahat? Kamikah yang hendak kalian tangkap? Betul. Setelah kamu berani menentang kami dan meribut di istana. Bila kami tidak menangkap kamu, siapa lagi yang harus kami tangkap? Kata Siang Chieh dengan sombongnya. Aku juga tidak mau berdebat dengan kau, Bang Satli Chin. Bila kalian hendak menangkap penjahat, kamilah penjahatnya. Nah tangkaplah kalau bisa, E.J. Hwiajib. Sehabis mengejek demikian, Hwiajib lantas mencabut pedangnya dan membentak, Siapa di antara kamu yang hendak menangkapku? Para jago undangan Siang Chieh itu karena telah mendengar akan kegagahan si orang Si Chu itu, tiada seorang dari mereka yang hendak memulai untuk menyerangnya, semuanya pada memandang ke arah Hahap Tai. Dulu Hahap Tai pernah bertempur dengan Chu Hwiajib dan pernah dikalahkan oleh orang Si Chu itu. Tapi karena Hwiajib seorang yang welas asih, ia tidak tegah untuk membunuhnya. Maka kini ia ragu-ragu untuk melawan Hwiajib. Tapi kemudian ia mengeraskan hatinya untuk maju melawan si orang Si Chu. Tapi baru saja ia melangkah beberapa langkah, telah dengar Hwiajib membentak, tunggu dulu pedang panjangnya dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Hahap Tai, kepandaian siapa yang terlebih tinggi di antara engkau dan Siang Chieh? Hahap Tai tidak menyangka bahwa Hwiajib bisa bertanya demikian. Perihal kepandaian, ia menang setingkat dari Siang Chieh, tapi pada saat itu ia adalah tetamu dan Siang Chieh adalah tuan rumah. Maka ia tidak berani berbuat salah terhadap Siang Chieh, dengan begitu ia juga akan menjatuhkan nama dan kewibawaan Siang Chieh. Tapi di samping itu ia juga tidak mau dikatakan bahwa kepandaiannya berada di bawah Siang Chieh, maka untuk beberapa saat lamanya ia tidak dapat menjawabnya. Siang Chieh yang tidak mengetahui maksud Hwiajib, ketika memandang Hahap Tai, kala itu si jago undangannya tidak berkata. Sedang pada saat itu Hwiajib tengah memandangnya. Keadaan itu membuat Siang Chieh jadi sangat marah dan membentak, untuk apa engkau menanyakan itu? Siang Chieh, bila engkau merasa bahwa kepandaianmu melebih Hahap Tai, silakan maju melawanku. Bila engkau merasa kepandaianmu di bawah kepandainya, lekas E-nya dari sini bentak Hwiajib. Dengan tidak menunggu jawaban dari lama besar itu, sambil mengibaskan tangannya Hwiajib telah berkata kepada sekalian jago undangan Siang Chieh itu, siapa di antara kamu yang merasa kepandainya terlebih tinggi dari Siang Chieh, silakan kemari. Perkataan itu membuat para jago undangan lama besar dari agama kuning itu jadi saling berpandangan, Tidak ada seorang dari mereka yang berani majukan diri, walaupun betul di antara mereka terdapat yang kepandainya terlebih tinggi dari Siang Chieh, namun mereka tidak berani majukan diri, sebab bila mereka berbuat demikian, itu berarti akan membuang muka Siang Chieh. Didesak begitu rupa, dari malu Siang Chieh menjadi sangat marah, tapi untuk melawan Hwiajib dia agak jari. Tapi dasar ia seorang yang licin, segera berkata, Chieh Wiajib, jangan sombong. Aku selalu mengiringi kehendakmu. Tapi begini saja, kita maju dengan serentak, dengan demikian beserta temanmu akan mendapat bagian juga. Sehabis berkata demikian, ia segera memberi isyarat kepada orangnya untuk segera menyerang. Chieh Wiajib yang tidak mengingini terjadi suatu pertumpahan darah, maka segera berkata, begitu pun baik. Tapi sebelum kita bertempur, aku hendak mempertunjukkan suatu permainan kepada kalian, setelah itu kita baru bertanding, toh masih belum terlambat. Siang Chieh rupanya telah mengetahui maksud lawanmu, cepat-cepat membentak, siapa yang kesudian melihat pertunjukan kalian? Saudara-saudara, mari kita terjang mereka sehabis membentak begitu, ia angkat siantiangnya yang telah buntung itu dan ada beberapa jago yang mengikuti jejaknya. Tapi sebelum mereka sampai di tempat yang dituju, telah terdengar bentakan Ho Sim Leng, yang dengan sekali menggerakan tangannya saja telah berhasil merebut siantiang buntung siang Chieh itu. Sedang beberapa jago yang ikut siang Chieh menerjang, segera merasakan ada angin dingin yang menyambar muka mereka dan terasa sakit sekali, yang membuat mereka sekalian jadi terpaku di situ. Pada saat itu Chuh Wia Ji telah lari keluar pintu dan mengangkat sebuah batu raksasa. Berat batu itu sedikitnya 400 kati, yaitu batu Panma Chieh yang terkenal keras itu. Mari saudara-saudara, silakan duduk, kata Sim Leng. Jago-jago undangan siang Chieh karena ingin memperluas pandangan matu mereka, maka mereka segera mengambil tempat duduk. Kini tinggallah siang Chieh seorang yang tetap berdiri di situ. Silakan Toa Lama mengambil tempat duduk, kata Laliato dengan romen berseri. Sehabis berkata demikian, ia tekan pundak siang Chieh dengan menggunakan tangan kanannya. Walaupun siang Chieh diam-diam telah mengerahkan tenaga dalamnya, tapi tak urung ia harus duduk juga. Nah, begitulah mestinya, kata Laliato lagi dengan wajah tetap berseri. Wajah siang Chieh jadi merah padam saking malunya. Dalam pada itu Hau Yejit setelah melempar sampai beberapa kali batu itu lantas berkata kepada kawannya, bagaimana kalau kita main bola dengan jari? Laliato dan lainnya segera menyetujui, keempat orang itu lantas mengambil posisi segi empat. Yang pertama melempari ala Chieh Yajit ditujukan ke arah Hau Simleng. Simleng tidak menyambutinya, hanya mendorong lagi batu itu dengan menggunakan sepuluh jarinya ke arah Tio Tayung. Tayung juga segera menggunakan ke sepuluh jarinya mendorong batu itu ke depan Laliato. Sedang Laliato sudah lantas mencontoh perbuatan kawannya, demikianlah keempat orang itu bermain bola sambil menggunakan ke sepuluh jari mereka. Setelah lewat beberapa saat lamanya, mendadak mereka merubah permainan, dengan perlahan Hau Simleng mencongkel batu itu dan segera terkikis sebuah batu kecil, ketika di depan Chieh Yajit. Huyajit juga mencontoh perbuatan Simleng dan kembali batu itu terkikis sedikit, dan batu tersebut melayang ke arah Laliato dan Laliato juga berbuat sama dengan kawannya. Dengan demikian, sebentar saja batu tersebut telah terkikis habis, sampai ketika batu kecil yang terakhirnya, lantas dilemparkannya ke tanah. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang permainan membelah semangka dan memotong sayur dari kami ini tanya tayung kemudian kepada rombongan siang chieh, kemudian Chieh Yajit meneruskan dengan suara lantang, saudara sekalian, kita seperti juga air sungai dengan air sumur, tidak saling mengganggu satu sama lain, bila kalian tidak mengganggu kami, kami juga. Takkan menyusahkan kepada kalian. Tapi bila kalian masih tetap mengikuti jejak siang chieh, batu itu adalah contohnya. Bila kalian tidak puas dan tetap hendak mengadu silat dengan kami, kami selalu akan mengiringinya selalaliato sambil memungut dua butir batu, yang kemudian diremas-remasnya menjadi tepung, kemudian disebarkannya ke tanah. La Siapa jadi merasa gembira melihat keadaan itu, ia segera mengambil siang ching buntung yang kala itu telah direbut oleh Simleng, sambil memberi hormat berkata, maaf dan harap jangan ditertawai. Sehabis berkata demikian, ia segera mencabut pedangnya, yang lalu dibabatkan ke arah siang chieh yang buntung itu berulang-ulang, sehingga akhirnya pentungan pendeta yang dibuat daripada baja murni itu menjadi berpotong-potong. Jangan kau berlaku tidak hormat, lekas ganti siang chieh yang to'ala mati otayung pura-pura membentak. Sehabis mementak demikian, ia berlagak mendorong siapa dan memungut siang tiang yang tadinya telah dibikin putus itu, kemudian digenggamnya seraya di elus-elus. Tak lama kemudian pentung itu telah menjadi satu lagi. Ini kami kembalikan kepadamu dan kepala tongkat itu bolehkah suruh pandayan besi untuk mengerjakannya kata tayung kemudian. Hahap tayung tahu gelagat, segera berdiri dan berkata, selama tinggal sehabis berkata demikian, dengan tidak memperdulikan siang chieh lagi ia segera berlalu dari situ. Sedang yang sebagian besar kawannya mencontoh perbuatannya. Tanpa terasa wajah siang chieh jadi berubah, kemudian tanpa mengatakan suatu apa, lama besar itu mengajak sisa jago undangannya itu berlalu dari situ. Hari ini kini cukup membuat pecah nyali mereka, tapi dengan begitu jadi mengenakan diri siang chieh, kata tayung sambil tersenyum. Kita hendak membunuhnya bukan di sini dan juga bukan waktu ini, selalali atau betul apa yang dikatakan oleh Sutei. Bila kita sekarang membunuh dia, rakyat pasti akan mengira kejadian itu hanyalah pembalasan dendam perseorangan, dengan demikian permusuhan antara agama kuning dengan agama merah akan berlangsung terus kata huyajit sambil menganggukan kepalanya. Mendadak Simleng bertanya kepada La Syeppa, La Syeppa, dari mana engkau memperoleh sebilah pedang pusaka itu? La Syeppa lantas menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Kie Pak Nian, In Hao Osiang dan Teng Lui Chu, serta bagaimana ia kehilangan Chie Ho sampai akhirnya bertemu dengan buku pusaka serta Peo Okyam itu. Hanya yang ada sangkut paut dengan Dwi Chu disembunyikannya. Anak, sungguh besar rejekimu engkau harus mempelajari kitab ilmu pedang dari Lerian Liok itu. Nanti bila sedang senggang, engkau boleh menanyakan sesuatu yang tidak engkau mengerti di dalam kitab catatan itu, aku akan menjelaskan kepadamu, kata Simleng pada akhirnya. Syeppa lantas mengiakan dan kemudian tak lupa ia mengucapkan terima kasihnya. Tahukah engkau di mana Chiam Giyoklan berada sekarang? Tanya Tayung. Ia telah kena ditangkap oleh seorang imam. Mau apa Teng Lui Chu jauh-jauh datang kemari? Mungkinkah untuk membantu de cengong? kata Tio Tayung lagi. Bila tidak untuk itu, habis untuk apa lagi? Baik nanti kita pergi menemuinya, aku hendak melihat bagaimana liahainya ilmu pedang Cian San itu, kata Simleng sambil tersenyum. Setelah mereka bertemu dengan Teng Lui Chu, seharusnya telah kembali. Tapi setelah aku tunggu-tunggu seketika lamanya, masih juga belum melihat mereka, apa mereka masih mengandung maksud lain selalah siapa. Mungkin mereka menuju ke utara untuk mengundang Ceng Chin Jin, Simleng mengemukakan pendapatnya. Mendadak Chu Wiajit berteriak, kita telah masuk perangkap mereka, yaitu mereka menggunakan siasat memancing macan turun gunung. Perkataan Chu Wiajit itu membuat semua orang gagah jadi sadar. Baik kita juga menggunakan siasat untuk menghadapi siasat. Kini dengan menggunakan ketika Kie Pak Nian, Inha O O Siang dan lain-lainnya tidak ada di Lhasa, mari kita pergi meribut pula di Istana Potala guna menolongi Chang Bakon dan Si Ho, kata Simleng cepat. Bagus, malam ini juga kita kesana, jawab Hu Wiajit cepat. Para orang gagah lantas naik ke kuda masing-masing, kemudian melarikan kuda mereka dengan cepatnya menuju ke Lhasa. Di dalam perjalanan itu sekonyong-konyong pam mendapat suatu pikiran, segera berkata kepada Ho Simleng, Susi Okpo, urusan adik Cie Lisie semuanya karena, sebab, anak tolol, kalau bicara yang betul, jangan terputus-putus begitu, kata Simleng sambil tersenyum. Dia, dia, karena aku jadi pergi, maka biar bagaimana aku harus mencari padanya, katalah si Epa setelah berdiam sesaat. Begitupun baik. Aku lihat sekarang kepandayanmu telah banyak maju yang kau boleh mengembara seorang diri. Tapi menurut pendapatku Cie Jie Tiada di Tibet, kau boleh mencarinya di bagian timur, mungkin pula ia berada di Tionggoan. Mendengar permintaannya diluluskan. La Siepa jadi sangat girang segera berkata, kalau demikian, baik aku pergi sekarang juga, sampai bertemu lagi. Sebelum La Siepa berlalu dari situ, dan dalam kantongnya tayung mengeluarkan sejilid buku dan sambil menyerahkannya kepada La Siepa berkata, kau baru pertama kali datang ke Tionggoan, tentunya engkau tidak mengetahui tokoh-tokoh yang berdiam di sana. Maka kitab nama orang-orang dari kalangan Kang Owini akan banyak menolongmu. Sehabis mengucapkan terima kasihnya, La Siepa Lantes berpamitan dengan orang banyak, terus melarikan kudanya menuju ke bagian timur. Anak ini sama adatnya dengan adiknya kata La Liatou sambil tersenyum. Maklum adat seorang muda, kata Sim Leng. Setelah kita menolong Chang Bakon dan Siye Ho, terus cegat Kye Pak Nian dan lainnya untuk menolong Siye Ho, kata Wiejit mengalihkan persoalan. Kemudian kita pergi ke Cheng Chin Jin untuk meminta orang, timbrung tayung. Aku memang telah lama bermaksud hendak mengadu kepandayan dengannya, ini adalah suatu ketika yang baik, kata Sim Leng. Di samping itu kita juga harus menangkapin Hua Oshio dan merebut kembali kelinci kemala dan surat wasiat itu, selatayung. Bagaimana bentuk kelinci kemala itu tanya La Liatou? Secara singkat Wiejit, menjelaskan bentuk kelinci kemala itu. Inikah tanya La Liatou? Kemudian, benda ini dapatku rebut. Dari Diego Atsan dulu. Begitu Wiejit memperhatikannya, ia diadis sangat terperanjat segera berkata, Betul. Ini yang jantan, adalah milik La Siepa. Sedang yang betina pasti masih tergantung di leher Ciam Giyoklan. Penjelasan Wiejit itu membuat orang banyak jadi terkejut, dalam pada itu Tio Tayung telah berkata, Sejak dulu aku memang telah curiga bahwa La Siepa bukanlah orang Tibet, tidak taunya ia adalah cucu dari Uye Tsuchu dan menjadi adik kandung dari Ciam Giyoklan. Ciu Wiejit sambil mengelus-elus kelinci kemala itu, dari matanya tanpa terasa jadi mengucurkan air mata. Kemudian sambil menghelana pasia berkata, La Siepa sebenarnya bernama Uye Jit Chow, sedang Ciam Giyoklan sebenarnya bernama Uye Cheng Fong. Kini karena masih terdapat banyak waktu, baik secara singkat aku menuturkan riwayat mereka kepada kalian, sehabis berkata demikian, Uye Jit lantas menuturkan kejadian pada 20 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi pada tahun Shantai ketiga, bulan tiga dan malam Cie Sie. Kala itu seorang menteri yang ternama, yaitu Uye Tsuchu telah kena ditawan oleh lawan dan dipenjarakan di kota Kengteng. Adapun yang menjadi pemimpin boan dari kota itu adalah Ang Seng Tiu, yaitu orang yang berasal sekampung halaman dengan Uye Tsuchu. Ang Seng Tiu karena bermaksud hendak memujuk Tsuchu untuk menyerah kepada boan Cheng, ia jadi tidak membunuhnya, malah memberi sebuah gedung yang mewah untuk Tuchu tinggal. Malam itu, Tuchu tengah duduk memandang api lilin, pikirannya selalu khawatir akan keselamatan cucunya, Cheng Fong dan Jit Chow, yang kala itu masih tidak diketahui mati hidupnya. Tak lama kemudian, mendadak di luar tembok terdengar suara, Tuchu cepat-cepat meniup lilin, kemudian ia berjalan keluar. Dari atas loteng ia melihat bahwa ada sebuah bayangan yang melompat ke pelataran yang terletak di bawah loteng itu, kemudian menghilang. Melihat keadaan itu hati Tuchu merasa aneh dan pikirnya, dia mengapa tidak naik kemari tapi sekonyong-konyong ia melihat ada sebuah bayangan lagi masuk ke dalam pekarangan itu. Kejadian itu membuat Tuchu jadi semakin heran dan kembali berpikir, mungkinkah ia menjanjikan kepada dua orang? Di bawah penerangan Seng Dewi malam, Tuchu melihat bahwa orang yang datang belakangan berjenggot panjang dan sepasang met orang bersinar, yang kala itu membentak, Hei bangsat, mau apa engkau malam-malam datang kemari? Ayo lekas menyerah. Dari suatu sudut yang gelap tiba-tiba terdengar orang tertawa dingin dan berkata, Ciak Tanian, tahukah Hengka siapa aku? Tidak peduli siapa, setelah Hengka malam-malam datang kemari tentunya untuk mencuri kata orang yang dipanggil Ciak Tanian. Ciak Tanian, aku, Cuh Wiajit, tidak takut kepadamu. Ciak Tanian ketika mendengar perkataan itu, tanpa terasa tubuhnya agak gemetar, tapi itu untuk sementara waktu saja, sebab di lain saat telah kembali kegarangannya, lalu bentaknya, bagus. Perbuatanmu Cuh Wiajit, mari ikut aku menghadap angtai Hiapsu. Tapi Cuh Wiajit yang bersembunyi di suatu sudut tetap tidak mau keluar, malah kemudian sambil tertawa dingin berkata, rupanya engkau puas mengikuti Ang Seng Tiu, tapi aku kira umurmu takkan panjang untuk menikmati rejekimu itu. Ciak Tanian tidak berkata lagi, siapa tampak menggerakkan tangannya, berbareng dengan itu terlihat melayang sebilah golok terbang yang menuju langsung ke sudut tembok di mana suara Hwiajit tadi berasal. Di bawah penerangan rembulan, kedua orang itu telah mulai bertanding, hebat permainan mereka, yang tampak hanyalah dua gulung sinar putih yang melingkar-lingkar. Tapi dari sudut itu kembali terdengar Hwiajit tertawa dingin dan bersamaan waktunya dengan itu terdengar suara teranggak golok terbang itu telah disampok jatuh, yang kemudian diikuti dengan melompat keluarnya sebuah bayangan orang dari sudut itu. Hwiajit tertawa terus memperhatikan kejadian tersebut. Dalam pada itu, di bawah penerangan rembulan, kedua orang itu telah mulai bertanding, hebat permainan mereka, yang tampak hanyalah dua gulung sinar putih yang melingkar, yang selalu ditujukan ke bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh mereka. Sedang kedua tubuh orang itu sebentar menjadi satu dan sebentar lagi bagaikan terbelah, pertempuran demikian itu terus berlangsung sampai kira. Kira beberapa puluh jurus. Sampai suatu ketika mendadak terdengar yang seorang menjerit dan yang seorang lagi sudah lantas melompat ke atas loteng, yaitu tempat di mana Hwiajit Tsu Ciu tengah berdiri menyaksikan pertandingan tadi. Orang yang melompat naik itu ternyata memakai topeng. Siapa begitu berada di depan Tsu Ciu lantas berlutut dan berkata perlahan, Hwiajit Tsu Ciu datang agak terlambat, harap dimaafkan sehabis berkata demikian, ia segera menyingkap topengnya atau lebih tepat lagi kain penutup mukanya. Engkau, kedatanganmu sungguh tepat pada waktunya, kata Tsu Ciu seraya membangunkan Hwiajit. Uyelo Hucu, baik-baik saja kahengkah selama ini tanya Hwiajit. Di sini bukannya tempat untuk berbicara, mari ikut aku. Hwiajit segera mengikuti Tsu Ciu, setelah melewati beberapa tikungan, sampailah mereka di sebuah kamar buku kecil. Begitu masuk Tsu Ciu segera duduk dan kemudian menyuruh Hwiajit di hadapannya. Hwiajit maksudku malam ini memanggilmu ialah hendak meminta engkau mengerjakan sebuah urusan besar sebab aku tahu hal nfa engkau adalah seorang yang jujur dan di samping itu engkau juga seorang patriotik, tentunya takkan mengecewakan harapanku. Telah lama dan banyak buan seng menerima budi Loh Hucu, maka segala tugas yang dibebankan kepada saya oleh Loh Hucu pasti akan kulaksanakan sebaik mungkin jawab Hwiajit. Bagus, engkau akan ku bebankan suatu tugas yang maha berat dan penting. Sehabis berkata demikian, ia segera menyuruh Hwiajit untuk segera menyediakan alat tulis beserta kertasnya. Kemudian ia menulis sesuatu di atas kertas itu, isinya berupa suatu anjuan kepada seluruh rakyat yang tiada mau dijajah untuk membangun kembali negara Beng dan mengusir penjajah yaitu bangsa Boan. Harus diketahui bahwa tadinya Hwiajit Sucu adalah seorang guru ternama dan banyak muridnya, sedang Chwiajit adalah salah seorang dari sekian banyak muridnya itu. Sehabis menulis surat anjuran itu, dari dalam jubahnya dikeluarkannya sepasang kelinci kemala, yang kemudian diserahkannya kepada Hwiajit bersama-sama dengan surat anjuran yang baru ditulisnya itu. Kini Elo Ohu telah berumur 60 tahun lebih, mati juga tidak mengapa. Yang menjadi pengharapanku ialah supaya engkau jaga baik-baik pada kedua cucuku itu. Sepasang kelinci kemala ini adalah pusaka turunan dari keluargaku, ialah keluarga Uye. Tunggu setelah mereka pada besar, baru engkau menyerahkan kelinci kemala ini kepada mereka. Yang jantanku peruntukan kepada Cicau, sedang yang metinaka serahkan kepada Cengfong. Dan mengenai surat itu, adalah anjuran Elo Ohu kepada segenap rakyat, engkau harus menyimpannya baik-baik. Nanti setelah aku mati, engkau boleh segera mengumumkannya. Hwiajit lantas berlutut di hadapan Cuciu, piluh hatinya mendengar perkataan bekas guru sastranya itu. Lama ia berbuat demikian, mendadak di luar pintu terdengar langkah orang, Cuciu segera berkata, Hwiajit, lekas engkau berlalu dari sini. Si pengkhianatang sentiu tengah mendatangi. Cuciu Hwiajit segera menganggukan kepalanya sampai tiga kali, lalu mendorong jendela dengan hati-hati, dengan sekali melesat saja tubuhnya telah lenyap. Pada saat itu orang yang berada di luar pintu telah menolak pintu yang memangnya tidak dikunci itu dan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Yang pertama masuk adalah seorang yang berpakaian secara orang Han, membawa sebuah kartu nama. Begitu masuk lantas berkata dengan keras, Kisu, Ang Seng Tio Mohon bertemu dengan Tuan. Kisu sama dengan guruku. Hwiajit, Cuciu menjawabnya. Sedang sepasang tangan orang itu tetap memegang kartu nama merah itu. Orang itu jadi serba salah, masuk tak dapat, keluar pun idam, sehingga akhirnya wajahnya jadi berubah dan berdiri bengong di situ. Tapi tak lama setelah itu, mendadak terdengar orang berkata dengan nyaring sekali, Ha, ha, Cuciu, Hwiajit, lama kita tidak bertemu, orang yang berkata demikian berpakaian secara pembesar sipil dari dinasti beng. Tak salah lagi bahwa orang itu adalah Ang Seng Tio. Hwiajit, Cuciu tetap duduk di tempatnya yang semula, tidak memperdulikannya. Ciu Okie, sejak engkau sampai di Kang Teng ini, aku karena selalu repot, baru hari ini aku datang mengunjungimu, harap dimaafkan, demikian kata Seng Tio lagi. Sehabis berkata demikian, ia segera memberi syarat, dari luar tampak masuk dua orang yang masing-masing membawa sebuah kotak, dengan penuh hormat mereka letakkan kotak itu di atas meja. Dalam pada itu Ang Seng Tio telah berkata lagi, ini sedikit hadiah sebagai penghormatan Siau T.E. kepada saudara, sehabis berkata demikian, dibukanya kotak itu, di dalamnya terdapat barang permata yang amat mahalnya. Sedang diam-diam Seng Tio melirik ke arah Tsu Ciu, tapi yang dilirik tetap menundukkan kepalanya, seperti tidak mendengar dan tidak melihat apa yang terbentang dihadapan Jai itu. Sungguh sombong kau tua bangka, bila aku tidak mendapat perintah dari atasan, HMMM, pikir Seng Tio. Walaupun hati Nja berkata demikian, tapi mulut Nja berkata, Ciu Kie, masih ingatkah engkau ketika kita sama-sama masih kanak-kanak, di kalas yang hari sama-sama belajar dan pada malam harinya sama-sama memperbincangkan urusan besar. Kau siapa kau bentak Tsu Ciu mendadak. Sambil maju dua langkah Seng Tio berkata, Ciu Kie, bila engkau sudi, aku Ang Seng Tio, berani memastikan bahwa engkau akan memperoleh kedudukan yang baik. Mendengar bujukan itu, mendadak Tsu Ciu tertawa berkakahan sambil menengadahkan kepalanya dan Pou Ok, kuping Ang Seng Tio telah kena ditampar olehnya. Bersamaan dengan itu, ia lemparkan kedua kotak yang berisikan barang permata itu dan akhirnya membentak, bangsat, sungguh besarnya limus sehingga berani menyamar sebagai Ang Seng Tio. Ang Seng Tio adalah seorang menteri yang jujur dan cinta kepada negaranya, Xiang Xiang telah mati di Liao Tong. Kau, bangsat anjing, lekas enyah dari sini. Wajah Ang Seng Tio jadi merah padam, dari malu akhirnya jadi berubah menjadi gusar, segera meneriaki orangnya, kau bangsat tua yang tidak tahu diuntung, hai orang-orangku, lekas tangkap padanya. Tapi baru saja habis perkataan itu diucapkan, mendadak dari luar jendela terdengar orang tertawa dingin dan berkata, Hai Yang Seng Tio, bangsat pengkhianat, malam ini akan kumampuskan engkau. Begitu orang itu habis mengucapkan perkataannya itu terlihat ada seseorang yang melompat masuk ke dalam. Orang itu tak lain daripada Chuwiajit. Ternyata tadi ia tidak berlalu dari tempat itu, hanya berdiam di balik jendela. Bukankah engkau Chuwiajit, bentak salah seorang Siewie yang datang ke situ. Betul, Hai Kie Pak Nian, bila engkau terus membelasi bangsat Siang itu, aku akan mengadu jiwa denganmu. Pada saat itu di dalam ruang itu masih terdapat tiga orang Siewie lainnya dan hendak membantu Pak Nian untuk mengerubuti Chuwiajit, tapi Ang Seng Tiu telah membentak, lekas tangkap bangsat tua ini. Mendengar itu Huwiajit jadi sangat gusar, ia segera menerjang dengan pedang panjangnya, tapi telah keburu dihalangi oleh Pak Nian. Huwiajit segera membentangkan ilmu Kunlun Kiam Hoat, cepat serta hebat permainannya itu. Tapi kepandayan Pak Nian juga tidak lemah, ia dengan mengandalkan pedang pusakannya, selalu dapat mematahkan setiap serangan Huwiajit. Setelah bertempur kira-kira seratus jurus, mendadak pedang Huwiajit telah dibabat putus dan Huwiajit sendiri lantas melompat keluar dari kalangan. Dengan menggunakan kesempatan itu Pak Nian meneriaki kawan-kawannya, kamu berdua melindungi Ang Toa Hiap Su dan yang seorang lagi membawa Mpoye itu, lekas pergi keluar ruang dan menungguku di ruang besar, aku hendak membersih bangsat ini dulu. Jangan sombong Pak Nian, dengan tangan kosong aku juga sanggup menghadapi pedang pusak kamu. Di lain pihak Huwiajit, Huwiajit telah meneriaki Huwiajit, Huwiajit, lekas kabur, lebih penting engkau menolong cucuku, baru saja perkataan itu habis diucapkan, seorang si Wie, bayangkari, telah memukulnya hingga pingsan. Chu Huwiajit melihat bahwa bertempur terus juga takkan ada gunanya, bukan saja ia tidak bisa menolong Huwiajit, Chu Chu, malah sebaliknya, kemungkinan besar dirinya juga kena ditawan. Maka lantas membentak, Hai orang-orang Siang dan Si Kie, permusuhan antara aku dengan kalian dalamnya seperti juga lautan. Hari ini aku tidak bisa membunuhmu, masih ada besok, bila aku seorang tak dapat melaksanakannya, masih ada kawanku yang akan menggantikanku ingat baik-baik, pada 20 tahun kemudian aku pasti akan datang lagi. Sehabis berkata demikian, tubuhnya segera berkelebat dan menghilang di balik jendela. Pada keesokan harinya Uye Tsu Chiu menjalankan hukuman mati. Penuturan Huwiajit membuat para orang gagah yang mendengarkannya jadi terharu. Suheng, Kelinci kemala ini boleh kau simpan, guna diserahkan kepada la siapa, katalah Liatou kemudian. Kala itu malam telah mulai larut. Mari kita bersiap, ingat, hanya untuk menolong orang dan jangan banyak melukai orang, kata Simleng. Keempat orang itu bagaikan burung belibis melompat naik ke loteng kedua dari istana itu. Pada saat itu walaupun di istana masih diadakan penjagaan, tapi tidak sekeras pada beberapa hari yang lalu. Mari ikut aku kata Liatou. Keempat orang itu lantas mengendap-endap dan ketika mereka sampai di ruang pemujaan, mereka berpapasan dengan sebaris tentara yang dipimpin oleh seorang Siewie. Apa mau Siewie itu melihat Simleng dan kawan-kawannya, segera ia mengeluarkan. Kentongan. Tapi sebelum sempat dipukul, jalan darahnya telah kena ditimpuk oleh Liancu dari Liatou. Tak terkecuali dengan tentara yang dipimpin oleh Siewie itu, jalan darah mereka juga kena ditutup oleh Liancu Liatou. Setelah melewati pula beberapa tikungan, akhirnya mereka sampai di ruang belakang dari istana itu. Tempat tahanan penting berada di belakang pekarangan yang terletak di bawah loteng ini, kata Liatou kemudian dengan suara perlahan. Keempat orang itu segera melompat turun dan sampailah mereka di sebuah pekarangan yang amat luas. Di situ ditanami banyak sekali pohon yang besar, di situ pun terdapat gardu, jembatan kayu dan tak ketinggalan beraneka bunga yang sengaja ditanam, yang kebetulan pada saat itu banyak yang pada mekar, sehingga menyiarkan bau yang amat harum. Di kedua pinggir pekarangan atau lebih tepatnya taman itu terdapat beberapa buah kamar, yang semuanya ditutup. Baik kita membagi diri menjadi dua rombongan. Masing-masing memeriksa satu bagian, kata Liatou. Liatou bersama Hosim Leng lantas menuju ke kamar yang terletak di pinggir sebelah kanan dari taman itu. Lalu perlahan-lahan membuka sebuah pintu, krekek, berbareng dengan itu pintu itu pun terbukalah. Ruang itu ternyata sangat gelap, Liatou segera menyalahkan obor kecil, di situ ternyata adalah ruang pemujaan, tiada seorang pun yang berada di situ. Setiap kamar rahasia pasti mempunyai dinding rangkap, mari kita mencari alat untuk membukanya, tapi kita harus hati-hati, sebab di sini tentu terdapat banyak jebakan. Sehabis berkata demikian, Liatou lantas merabah-rabah tembok dan perbuatannya itu diikuti oleh Hosim Leng. Mendadak di depan. Mereka berkelebat sebuah bayangan orang, Sim Leng cepat-cepat melompat ke sana dan menangkap orang itu, yang ternyata adalah seorang lama muda. Chang Bakon ditahan di mana? Lekas katakan bentak Liatou. Sebelum lama itu memberi jawaban, mendadak di luar ruangan itu terdengar bentakan serta jeritan orang. Sim Leng dan Liatou segera melempar lama muda itu, menuju ke pintu depan. Sesampainya di depan pintu mereka telah dihalangi oleh seorang Huoshio gemuk, yang tak lain daripada Goan Kong Huoshio, yang pada saat itu sudah lantas membentak. Siao Chu dari manakah yang begitu besar nyalinya sehingga berani masuk kemari? Tapi dengan tidak usah bersusah payah Hosim Leng telah berhasil keluar dari kamar itu. Terlihat olehnya bahwa dari loteng tingkat kedua telah melompat turun beberapa puluh bayangan hitam, sedang tiga atau empat di antara mereka tengah memukul kentongan. Dan bersamaan dengan itu keadaan di situ jadi terang-benerang. Tan Chie Eng, Ho Ki Kan Chio Buntin dan lain-lainnya tampak turut menerjang. Sambil menerjang mereka berteriak, tangkap penjahat. Bibi, kau jaga di sini, aku akan masuk kembali untuk mencari Kiao Chu dan Si Ho, teriak Liatou. Sehabis berkata demikian, ia lantas masuk kembali ke dalam kamar, sedang Sim Leng terus bertahan di depan pintu, menghalangi Go An Kong Hwo Shio dan lain-lainnya untuk masuk ke dalam, kemudian ia meneriaki Tayung dan Hwe Jit, Tayung, Hwe Jit lekas kemari. Mendapat panggilan itu, Hwe Jit dan Tayung lantas membuka sebuah jalan menghampiri Sim Leng, kemudian bergabung dan bersatu dengan Nenek Ho menjaga di depan pintu. Biarpun Go An Kong Hwo Shio dan kawan-kawannya telah berusaha keras untuk menerobos masuk, tapi usaha mereka selalu sia-sia belaka. Ada pun Liatou yang masuk kembali ke dalam ruang rahasia, segera terlihat olehnya ada dua orang lama muda, sambil mencengkeram dada mereka Liatou membentak, di mana cengbakan. Di ruang depan, jawab salah seorang di antara mereka. Mendapat jawaban itu Liatou lantas menotok leher lama muda itu, lama itu jadi berteriak kesakitan. Kau masih berani membohongi aku tanya Liatou, sehabis berkata demikian, kembali ia hendak menotok leher lama muda itu. Si lama muda sudah cepat-cepat berkata, di, di sini. Liatou lantas mengempit kedua orang itu menuju ke meja patung Buddha yang terbuat daripada emas. Lama muda itu lantas menyingkirkan patung Buddha emas itu, di bawah patung tadi terdapat sebuah alat pemutar. Lama itu segera mengulurkan tangannya dan tak lama kemudian terdengar suara kere-ke-ek, tembok yang di sebelah kiri ruang itu segera terbuka sedikit demi sedikit dan akhirnya membentuk sebuah lubang kecil, muat untuk seseorang masuk ke dalamnya. Liatou mendorong kedua lama muda itu ke depan, baru kemudian ia mengikuti ke dalam. Di dalamnya ternyata sangat gelap. Liatou lantas mengeluarkan batu api, lalu menyalakan lampu minyak yang tergantung di sudut dinding. Diperhatikannya keadaan sekeliling tempat itu, tampaklah olehnya di situ terdapat banyak jeruji-jeruji besi yang merupakan suatu penjara, di dalamnya terdapat lebih kurang 2-30 orang tahanan Liatou segera. Memperhatikan sekalian tawanan itu, ia tidak melihat Chang Bakon dan Si Ye Ho dan lantas membentak ini adalah tempat tahanan biasa, aku hendak mencari tempat tahanan yang istimewa. Walaupun kami mengetahui letak tempat itu, tapi aku tidak tahu bagaimana kere-kere membukanya. Hanya Siang Cieh yang tahu. Tak apa, lekas kau bawa aku ke sana perintah Liatou. Lama muda itu lantas berjalan di muka dengan diikuti oleh Liatou. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah kamar besi, sebab seluruh ruang itu dibuat daripada besi. Di sini kata lama muda itu. Liatou lantas mengangkat lampu minyak, yang memang telah dibawanya dari ruang sebelah depan. Tampaklah olehnya bahwa di dalam ruang itu terdapat 5 buah kamar besi. Setiap kamarnya ditutup rapat. Tanpa diminta lama muda itu membuka sebuah lubang kecil, yang lebarnya kira-kira 5 dim dan menerangkan, biasanya kami mengantarkan makanan dari sini. Kiao Chu panggil Liatou. Tapi di dalam kamar itu tidak ada jawaban. Demikian beruntun sampai ke kamar 2, 3 dan 4, Liatou tetap tidak mendapat jawaban. Sampai ketika ia tiba di kamar besi yang kelima terdengar di dalam kamar itu ada orang yang merintih perlahan. Liatou jadi sangat girang cepat-cepat ia masukkan lampu minyak ke dalam lubang dan melihat ke dalam tampaklah di atas tumpukan rumput tengah terbaring si Yeho. Si Yeho begitu mendengar suara Liatou jadi sangat kegirangan. Dalam pada itu Liatou telah bertanya, di mana Kiao Chu? Kiao Chu sama dengan Kou Chu atau pemimpin dari suatu agama, entah di mana, beliau tidak berada di sini, jawab Si Yeho. Sambil bertanya dengan Si Yeho, Liatou memperhatikan keadaan kamar besi itu. Pada mulanya Chang Bakon memang berada di sini, tapi kemudian ia dibawa pergi, entah ke mana, Si Yeho menerangkan lagi. Mendadak Liatou bertanya, Si Yeho, masih bertenaga ke Hengkau? Ada sedikit jawab Si Yeho. Aku telah menemui Keru untuk menolongmu, kau tunggu sebentar, kata Liatou lagi. Sehabis berkata demikian, ia lantas menotok jalan darah John Mahiat, urat lemas, kedua lama muda itu dan kemudian berlalu dari situ. Tak lama kemudian Liatou telah kembali ke situ dengan diikuti oleh Chu Yejit dan Tio Tayung. Kita di luar dan Si Yeho di dalam, kita harus mengangkatnya dengan berbareng, kata Liatou begitu sampai di depan kamar besi itu. Sehabis berkata demikian, ia lantas mencabut pedang panjangnya dan ditusukan ke bawah kamar itu, perbuatan mana diturut oleh Hu Yejit dan Tayung. Rupanya mereka hendak mendongkrak pintu besi itu dan tak lama kemudian terlihatlah bahwa pintu dari kamar besi itu telah terangkat sedikit. Liatou, Hu Yejit, Tayung berjongkok, perbuatan mereka diikuti oleh Si Yeho dari sebelah dalam. Lalu mereka bersama-sama menggunakan tangan untuk mengangkatnya dan Liatou lantas memberi perintah, satu, dua, tiga, angkat keempat orang itu lantas mengerahkan tenaganya dan terdengarlah krekok, krekok, pintu besi itu terangkat ke atas. Mari kita angkat sampai dua atau tiga. Dim lagi, kata Liatou dengan napas yang terengah-engah. Keempat orang itu kembali mengerahkan tenaga mereka dan terdengar lagi suara krekok, pintu besi itu terbang ke atas. Hu Yejit sudah cepat-cepat menarik Si Yeho keluar, tak lama setelah itu pintu besi tersebut jatuh kembali. Barulah setelah itu Hu Yejit dan kawan-kawannya dapat bernapas lega, ketika mereka memandang ke arah Si Yeho, ternyata orang yang dipandang pada saat itu telah jatuh pingsan. Ternyata tadi ia telah mengeluarkan kelewat banyak tenaga. Hu Yejit cepat-cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya, lalu mendukungnya keluar dan menggabungkan diri dengan Ho Simleng. Pada saat itu Simleng tengah dihujani dengan panah, pedang, golok dan tumbak tapi senjata-senjata itu tiada yang melukai dirinya. Kami telah berhasil, kata Laliato begitu sampai di samping Simleng. Mundur Simleng memerintahkan kawannya, sehabis berkata demikian, ia segera menjadi pelopor untuk membuka jalan, yang diikuti oleh Fejit dan lainnya. Siapa yang berani menghalangi kami bentak Simleng kepada rombongan Goan Kong CS? Suara bentakan itu nyatanya sangat berpengaruh dan di samping itu sebagian besar lawannya telah mengetahui keliahayan mereka, maka lantas memberi jalan. Baru setelah Simleng sekalian berlalu, mereka pada memaki-maki, tapi mereka tidak berani mengejarnya. Kini mari kita mengikuti perjalanan Kie Pak Nian bertiga yang membawa Jie Ho pergi ke bengkah. Inha Oos yang karena sering pergi ke sana, ia jadi kenal baik akan jalan di sana, dengan demikian kini ia jadi penunjuk jalan. Tak lama kemudian sampailah mereka di tempat yang dituju yaitu rumah Cheng Chin Jin. Rumah Cheng Chin Jin ternyata seluruhnya dibuat dari lempengan salju yang telah membeku dan dibangun di lamping gunung, bila dilihat dari kejauhan, bangunan itu seperti juga selempeng es yang besar. Kie Pak Nian karena mengetahui akan perangai Cheng Chin Jin yang aneh itu ia jadi tidak mau berlaku sembarangan, sesampainya di depan pintu, mereka lantas mengeluarkan kartu nama masing nama. Kedatangan mereka disambut oleh seorang kacung kecil, tapi Mathis Yautong atau pelayan kecil itu sangat jernih dan gerakannya juga sangat lincah. Ia setelah menerima tiga helai karcis nama itu, lantas masuk ke dalam tanpa mengucapkan suatu apa. Setelah ditunggu lebih kurang setengah jam lebih, tapi tuan rumah tetap juga belum muncul. Keadaan itu membuat Teng Lui Chu jadi sangat mendongkol, sebab ia adalah seorang Chiang Bun dan tingkatannya juga tidak berada di sebelah bawah Cheng Chin Jin, maka beberapa kali ia sudah hendak menerobos masuk, tapi telah dicegah oleh Kie Pak Nian. Ketiga orang itu lantas memperhatikan rumah es itu, seluruh rumah itu dibangun dari es, tiada jendela, tiada pintu, yang ada hanyalah sebuah lubang, lubang itulah yang dianggap sebagai pintu dari rumah itu. Di dalam rumah itu mendadak terdapat beberapa bayangan orang yang berkelebat ke sana kemari, seperti di dalam rumah tersebut terdapat banyak orang. Melihat itu tanpa terasa inhuwasyo jadi mengeluarkan teriakan heran. Tapi Teng Lui Chu yang telah biasa dengan keadaan itu. Lantas berkata, di dalam rumah ini hanya terdapat tiga orang, tak usah gentar. Tak lama kemudian bayangan itu pun lenyaplah. Terpaku juga ketiga orang ini ketika melihat keadaan itu, mendadak di belakang mereka terdengar ada arang yang menyapa, ada urusan apakah sehingga Sam Huyai mencari aku. Ketiga orang itu cepat-cepat membalikan tubuh entah dari kapan Ceng Chin Jin telah berdiri di belakang mereka. Saya Kie Pak Nian khusus mengunjungi Elo Ocian Pue Te, kata Pak Nian sambil memberi hormat. Ceng Chin Jin hanya memperdengarkan suara dari hidung, lalu memandang ke arah Teng Lui Chu. Dipandang demikian, Teng Lui Chu jadi panas hatinya, cepat-cepat ia merangkap sepasang tangannya dan diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya seraya pura-pura berkata, sungguh beruntung hari ini saya bisa bertemu dengan saudara. Ceng Chin Jin bagaikan tidak mengetahui perbuatan si orang si Teng, ia hanya tetap berdiri, sampai pun ketika angin pukulan yang dilepaskan secara diam-diam oleh Teng Lui Chu mengenai dirinya, imam itu tetap tidak bergerak, yang tampak hanyalah bajunya yang berkibar-kibar terkena angin pukulan. Apakah maksud kedatanganmu kemari hendak mencurinya li burung merah? Tanya Ceng Chin Jin kemudian kepada In Huo Xiu. Ditanya begitu aja In Huo Xiu jadi berubah menjadi merah bahna malunya, tapi kemudian ia paksakan diri untuk tersenyum dan berkata, kedatangan saya kemari khusus untuk menyambangi Elo Ocian Pue. Apakah maksud kedatangan kalian kemari ialah untuk mengantarkan Hosou? Tanya Ceng Chin Jin kemudian. Maksud kedatangan kemari ialah hendak mengundang Elo Ocian Pue untuk mengambil barang itu, jawab Pak Nian sambil memaksakan diri untuk bersenyum. Mengapa tidak diantar kemari tanya Ceng Chin Jin sambil memelototkan matanya? Sebetulnya memang hendak kami antar, tapi karena Elo Ocian Pue masih belum menyelesaikan suatu urusan dan di samping itu Ong Ya selalu memikirkan dirimu, kata Pak Nian cepat. Mendengar perkataan itu Ceng Chin Jin jadi tertawa berkakahan dan berkata, aku toh bukannya seorang wanita, untuk apa sih orang Shidem memikirkan aku titik. Di samping itu, urusan apakah yang belum kuselesaikan? Bukankah dulu engkau pernah berjanji untuk mengusir Hosim Leng, tapi kemudian engkau tinggalkan begitu saja, menjelaskan Pak Nian sambil tersenyum. Kepandayan suci aku itu sangat hebat, rasanya Elo Ocian Pue bukan menjadi tandingan dia, selain Hua Oshio yang rupanya sengaja hendak membakar hati Ceng Chin Jin. Dalam pada itu Teng Luicu yang merasa dirinya diabaikan sudah lantas berteriak, Ceng Chin Jin, beginikah caramu menerima tamu? Tidak dipersilahkan duduk dan juga tidak diseguhkan teh. Di rumahku ini tidak ada abangku, bila engkau hendak duduk, duduklah di tanah. Tapi bila engkau hendak minum teh, aku ada sedia, sehabis berkata demikian Ceng Chin Jin lantas menepuk tangannya dengan perlahan, dari dalam rumah es itu keluar seorang jongos kecil, yaitu anak yang menyambuti karcis nama Kie Pak Nian dan kawan-kawannya tadi. Siau Hek, lekas sediakan teh untuk tetamu kita kata Ceng Chin Jin kemudian. Siau Hek lantas mengiakan, kemudian ia panjat batu gunung yang terletak di samping rumah itu. Anak itu terus memanjat sampai ke puncak gunung itu. Sesaat kemudian ia turun kembali sambil membawa empat keting es, lalu menyerahkannya yang seketing kepada Ceng Chin Jin, kemudian dibagi-bagi kepada Kie Pak Nian dan kawan-kawannya, seraya berkata, Hek Koan, silakan diminum tehnya. Kie Pak Nian dan In Hwa Oshio masing-masing menyambuti kepingan es itu, mereka bengong memandangi Ceng Chin Jin yang kala itu tengah memakannya dengan rupa yang sangat tenak. Jangan sejie kata Ceng Chin Jin kemudian ketika melihat tetamunya pada memandang dirinya. Maka terpaksa Kie Pak Nian dan In Hwa Oshio menyicipi teh yang telah disediakannya itu, terasa oleh lidah mereka bahwa es kalau dikatakan pahit tidak pahit, bila disebut asin tidak asin dan kalau dibilang manis pun tidak manis, entah rasa apa itu. Hanya Teng Lui Chu seorang yang tidak mau memakan es itu, kemudian membuangnya. Ah sayang, mengapa dibuang? Ini kan makanan buatan alam asli teriak Ceng Chin Jin. Sehabis berteriak begitu, ia segera menggunakan gerakan Chang Leong Jutsui atau ular naga menyelam, tubuhnya dibungkukan dan sebelum es tersebut menyentuh tanah, telah kena ditangkap oleh Ceng Chin Jin. Xiao Hek tiba-tiba melompat ke belakang Teng Lui Chu dan mengitikinya, yang membuat Teng Lui Chu jadi tertawa besar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada sekeping es yang menyumpal mulutnya. Gerakan Xiao Hek dan Ceng Chin Jin itu seperti telah direncanakan terlebih dahulu. Bila engkau hendak minum teh, persediaan kami di sini banyak sekali. Hanya kacung kecilku ini tidak tahu kera bagaimana harus menyuguhkannya, harap dimaafkan kata Ceng Chin Jin sambil tertawa terbahak-bahak. Dalam pada itu, sambil memberi hormat Kie Pak Nian telah berkata, Elo Ocian Pue, aku sangat kagum akan kepandayanmu yang tinggi itu, tampaknya kepandayanmu terlebih tinggi setingkat dari guruku. Ceng Chin Jin ketika mendengar dirinya dipuji, hatinya jadi merasa senang, sambil tersenyum ia berkata, Sudah lama aku tidak bertemu dengan Liao Bu Siansu, apakah selama ini gurumu baik-baik saja? Kie Pak Nian ketika melihat umpakan, pujiannya, memakan, ia sengaja mengatakan, bahwa ilmu silat Ceng Chin Jin adalah nomor satu di kolong langit. Bila engkau mau turut bersama kami, rasanya Ho Sim Leng sudah hampir masuk ke dalam liang kubur, selain Hwa Os Hiu. Di samping itu masih terdapat banyak Ho So Wu, Kie Pak Nian menambahkan. Aku sih menerima saja undangan kalian, tapi sebelumnya aku hendak menanyakannya kepada seseorang, bila dia mengizinkan, aku segera ikut kalian, kata Ceng Chin Jin pada Ahimia sambil tersenyum. Siapa dia tanya Kie Pak Nian agak terperanjat. Tapi Ceng Chin Jin tidak menjawab pertanyaannya, ia segera bersiul dan dari dalam rumah S itu keluar seorang gadis, gadis itu adalah Ciam Giyok Lan. Dengan tenangnya Nona ini menyapukan matanya kepada Kie dan In berdua, tapi begitu melihat Gie Ho yang kalah, itu dalam keadaan terikat, parasnya jadi berubah. Lan Jie, mereka pada hendak mengundang aku untuk membantu mereka, bagaimana pendapatmu tanya Ceng Chin Jin. Su Hu, siapa mereka tanya Nona Ciam sambil tersenyum. Tidak kenalkah engkau akan susyokmu tanya Ceng Chin Jin. Agak terperanjat. Sambil menunjuk ke arah Gie Ho, Giyok Lan berkata, aku tidak kenalkan paman guru yang suka mencuri itu, hanya kenal orang itu, ia adalah Gie Ho yang pernah kuceritakan kepadamu. Ciam Giyok Lan, berani kau menghina susyokmu di depan umum bentak In Hao Osiang. Untuk apa kalian menangkap Gie Ho tanya Ceng Chin Jin. Sedang Giyok Lan juga tidak memperdulikan In Hao Osiang, ia sudah berkata lagi, Su Hu, lekas kau tolong dia. Kie Pak Nian ketika melihat keadaan kurang begitu menguntungkan bagi pihaknya segera berkata, Cian Pue, mari kita pergi, kami akan segera membebaskan Gie Ho. Kau kira aku benar-benar hendak turut dengan kamu, bangsa Tiang tidak tahu malu. Lekas kalian lepaskan Gie Ho, kemudian Inyah dari sini. Sedang Ciam Giyok Lan sudah segera mencabut pedangnya menerjang ke arah Teng Luicu. Melihat ini Teng Luicu jadi sangat gusar, segera membentak, bagus, biar ku mampuskan engkau dulu Budak Hina, sehabis membentak begitu, ia lantas mencabut sepasang pedangnya, yang sebilah pendek dan sebilah lagi panjang, terus menerjang Gie Ho Klan. Baru saja pertempuran beberapa jurus, Ciam Gie Ho Klan sudah lantas berteriak, tolong Su Hau, aku hampir mati. Ceng Chin Jin jadi sangat gusar, ia segera mencabut Ku Siong Kiamnya dan membentak, Lanji Lekas mundur. Sebetulnya Kie Pak Nian tidak mau mengadu pedang dengan Ceng Chin Jin, tapi ia tidak keburu mencegah Teng Luicu, maka kemudian ia lantas berkata kepada Inhwe E Sio, Lekas kau bawa Jie Ho turun gunung, kami segera menyusulmu sehabis berkata demikian, ia lantas mencabut Hu Heng Kiamnya dan melompat ke samping Teng Luicu dan berkata, Teng Helo Ocian Pue E, Lekas kita pergi, jangan bertempur dengan mereka. Teng Luicu mana mau mendengar perkataannya, sepasang pedangnya terus saja dicecerkan ke diri Gie Ho Klan. Tapi tak lama kemudian Ceng Chin Jin telah menyelak di tengah mereka dan membentak, sungguh besarnya Limu berani bertingkah di sini. Hai Tujan Liar, engkau kira aku takut kepadamu, ejek Gie Ho Klan kepada Teng Luicu. Sehabis mengejek demikian, ia pura-pura hendak majukan diri, tapi telah dihalangi oleh Ceng Chin Jin. Di lain pihak Inhwe E Sio sambil mengempit Gie Ho hendak lari turun gunung, tidak sangka, sebelum ia berjalan beberapa tindak, telah terlihat ada empat buah huicu atau golok terbang yang menyambar dirinya. Inhwe E Sio yang tidak menyangka bisa ada serangan itu, ia jadi agak gugup, tapi baiknya ia adalah seorang yang berkepandaian tinggi, di dalam gugupnya masih sempat ia mencabut pedangnya dan menangkis keempat golok terbang itu, sehingga menimbulkan lelatu api. Ilmu silat orang itu tidak lemah, oikir Inhwe E Sio kemudian. Kemudian ia mengangkat kepala memandang siapa yang menyerang dirinya, ia mendapat kenyataan bahwa Sio Heklah yang menyerangnya dengan golok terbang itu. Kala itu Sio Hek telah membentak, jangan harap engkau bisa menangkapnya kembali, sehabis membentak demikian. Sambil menenteng sebilah pedang kacung Ceng Chin Jin ini menerjang Inhwe E Sio. Ciam Giyok Lan ketika melihat keadaan itu, lantas berkata, Suhu, kau tahan mereka. Ceng Chin Jin lantas mengerti maksud muridnya itu, ia lantas menhadang Kia dan Teng berdua dengan kusyong kiamnya. Dalam pada itu Ciam Giyok Lan telah membukakan tali pengikat Jie Ho, yang ketika Inhwe E Sio menangkis serangan golok terbang Sio Hek tadi, telah diletakannya di tanah. Setelah berhasil membebaskannya, Giyok Lan lantas menyerahkan pedangnya kepada Jie Ho dan berkata, Lekas kau bantu Sio Hek, sehabis berbuat demikian. Giyok Lan lari masuk ke dalam rumah S itu, tak lama kemudian ia keluar lagi dengan membawa sebuah wiso. Inhwe Sio yang menghadapi Sio Hek dan Jie Ho, di dalam sekejap saja ia telah berhasil berada di atas angin, namun sebegitu jauh tetap belum dapat menjatuhkan kedua hong pwe itu. Sebaliknya di lain pihak Cheng Chin Jin berhasil mengurung Teng Lui Chu dan Kie Pak Nian dengan sinar pedangnya. Tapi mendadak Cheng Chin Jin melompat keluar dari kalangan dan membentak, semuanya berhenti. Inilah suatu kesempatan yang memang sedang diharapkan oleh Kie Pak Nian sebab kalau pertempuran itu dilanjutkan terus, di pihaknya pasti akan menderita kerugian. Tapi sebaliknya Inhwe Sio yang telah berada di ambang kemenangan, tidak mau mendengar perkataan Cheng Chin Jin, ia terus menggempur dengan hebatnya. Keadaan itu membuat Cheng Chin Jin jadi sangat marah dan membentak, Inhwe Sio, engkau benar-benar hendak bertempur. Inhwe Sio yang tetap tidak memperdulikannya, akan tetapi tiba-tiba di depan matanya berkelebat sebuah benda hitam, keadaan itu. Mau atau tidak membuat pada Rishi In itu harus mundur dan kala itu Cheng Chin Jin telah berdiri di depannya dan membentak. Bila engkau masih belum puas bertempur, kemarilah. Inhwe Sio yang sudah hendak majukan diri, tapi bahunya telah keburu dipegang oleh Kie Pak Nian dan menasah hatinya, kita jangan sembrono, dengar saja apa yang hendak dikatakannya. Pada waktu itu Cheng Chin Jin telah membentak, apa maksud kalian datang kemari? Untuk mengundang Elo Ocian Pue E guna membantu kami, jawab Pak Nian sambil menahan amarahnya. Bila demikian, kenapa kalian mengeroyok diriku? Tanya Cheng Chin Jin lagi. Karena Elo Ocian Pue E hendak merebut tawanan kami, jawab Pak Nian singkat. Betul, tapi aku hendak bertanya kepadamu, dapatkah kalian memenangi aku? Mengenai ini, ini, kata Pak Nian terputus-putus. Mendapat jawaban itu Cheng Chin Jin jadi tertawa besar, kemudian berkata, biar kamu bertiga maju sekaligus juga aku tidak takut. Apakah kalian mau menunggu sampai aku mengusirnya baru mau berlalu dari sini? Mendengar perkataan itu sepasang Meta Pak Nian jadi bersinar dan bertanya, Cian Pue E hendak menyambuti serangan kami dengan seorang saja. Segala apa yang pernah ku ucapkan takkan ku tarik kembali, jawab Cheng Chin Jin cepat. Pada saat itu Teng Lui Curupanya sudah tidak sabaran, lantas membentak, siapa yang kesudiaan mengandalkan jumlah besar. Untuk mengerubuti seorang, mari, mari kita bermain-main beberapa jurus. Hanya engkau seorang yang masih mengindahkan peraturan Kang O? Bila engkau hendak maju seorang, aku persilakan, malah aku akan menyambuti seranganmu dengan tangan kosong, tapi bila engkau kalah, harap segera turun gunung. Teng Lui Cu hanya memperdengarkan tertawa dinginnya, kemudian menyerang Cheng Chin Jin dengan sepasang pedangnya dengan hebatnya. Tapi Cheng Chin Jin hanya menegos saja. Demikianlah pertempuran itu berlangsung sampai lebih kurang 30 jurus. Mendadak permainan Cheng Chin Jin berubah, terlihat dia melayang ke sana kemari dengan tidak tentu. Sampai pada suatu ketika ia berdiri tidak bergerak. Sampai pun ketika pedang Teng Lui Cu yang menyapu ke dirinya hampir mengenai sasaran, Cheng Chin Jin tetap tidak bergerak. Tampaknya tak lama lagi tubuh Cheng Chin Jin pasti akan terbabat menjadi dua potong. Ketika ujung pedang terpisah beberapa dim lagi dari tubuh Cheng Chin Jin, mendadak imam itu lenyap, kejadian itu membuat Teng Lui Cu jadi terperanjat. Malah tak lama kemudian, tahu-tahu Cheng Chin Jin telah berada di belakang Teng Lui Cu. Cepat-cepat si orang Teng membalikan tubuhnya, tapi ia sudah tidak dapat melihat Cheng Chin Jin, malah kini beberapa kali ia harus mengegoskan diri dari serangan Cheng Chin Jin. Kedua orang itu bagaikan sedang main petak, keadaan itu berlangsung terus sampai kira-kira 10 jurus lebih, di pipi kiri dan kanan Teng Lui Cu telah kena digaplok. Sedang Cheng Chin Jin sudah lantas melompat dan sambil tersenyum ia berkata, Teng Lui Cu, masih hendak terus pertempurkah? Teng Lui Cu yang telah dua kali merasakan tamparan Cheng Chin Jin menjadi bungkam seketika. Lalu dengan tidak mengucapkan suatu apa ia segera lari turun gunung. Cheng Chin Jin tidak mengejarnya, hanya membentak kepada Kie Pak Nian dan In Huo Xio, bagaimana? Apakah kalian juga hendak main-main denganku? In Huo Xio yang telah mengetahui keliahayan Cheng Chin Jin, lantas menarik tangan Pak Nian untuk berlalu dari situ. Cheng Chin Jin juga tidak mengejar mereka, hanya tertawa terbahak-bahak sambil menengadahkan kepalanya. Kie Pak Nian dan In Huo Xio berdua terus mengejar Teng Lui C.C. Begitu ketiga orang itu berada di bawah gunung lantas melompat ke atas kuda dan melarikan kuda mereka masing-masing dengan cepatnya menuju langsung kelasa. Di atas kuda itu Kie Pak Nian tidak berkata-kata, sekali-kali tidak disangkanya bahwa seorang pemimpin dari Partai Cian San yang telah terkenal di Kuhan GWA atau luar tembok besar itu, kepandainya hanya sebegitu, tampaknya masih berada di bawah dirinya. Sedang di pihak Teng Lui Cuy yang baru saja turun gunung telah kena dikalahkan, ia merasa sudah tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan The Cheng Wong dan hendak kembali ke tempat asalnya. Tapi Kie Pak Nian sudah lantas menghiburnya dengan beberapa kata manis, sehingga akhirnya ia batalkan maksudnya itu. Demikianlah ketiga orang itu terus melarikan kudanya sepanjang malam, dengan susah payah akhirnya sampai juga mereka dilasa dan langsung menuju ke Istana Potala. Pada saat itu Fajar baru saja menyingsing, keadaan di dalam Istana Potala itu tampaknya sangat kacau. Pak Nian lantas menanyakan sebabnya. Begitu mengetahui sebabnya, ia lantas memaki Goan Kong Hwa Oshio beserta kawan-kawannya. Maksudku kali ini mengundang Tuti yang kemari ialah untuk meminta bantuanmu guna menghadapi bangsat wanita Ho Sim Leng. Dia telah banyak membuat susah kepadaku. Seperti tadi malam saja ia beserta kawan-kawannya telah datang meribut lagi kemari, telah merampas seorang tawanan penting kami, kata The Cheng Wong setelah Teng Lui Chu dan Kie Pak Nian mengambil tempat duduk. Mendengar perkataan The Cheng Wong itu, tanpa terasa wajah Teng Lui Chu jadi berubah menjadi merah, tapi kemudian ia paksakan diri berkata, pintu akan berusaha sekuat tenaga guna menghadapi bangsat wanita tersebut. The Cheng Wong lantas mengatur sebuah meja perjamuan guna menjamu Teng Lui Chu. Selagi mereka makan minum, Xiang Cieh datang ke situ dengan diikuti oleh beberapa orang jago, Xiang Cieh lantas memperkenalkan mereka kepada orang banyak. Sebetulnya Xiang Cieh pergi mengundang Tau Luntu, tapi pada saat itu Tau Luntu tengah pesiar, sehingga akhirnya lama besar dari agama kuning ini hanya berhasil mengundang beberapa orang jago dari tingkat pertengahan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Ho Sim Leng dan lain-lainnya, sehingga ada beberapa orang jago undangannya yang pulang ke tempat asalnya. Di dalam perjamuan itu, mendadak Teng Lui Chu bermaksud hendak bertemu dengan The Ho Lui Chu. Bukankah dia sedang mencari kalian tanya The Cheng Wong agak terpear njat? Memang pada beberapa hari yang lalu kami pernah bertemu dengannya, tapi kemudian ia pulang sendiri, mengapa sampai kini masih belum sampai kemari Teng Lui Chu menerangkan. Pak Nian lantas teringat bagaimana putri pangeran The itu menolonglah siapa, tapi ia tidak berani mengatakannya di situ. Keterangan Teng Lui Chu itu membuat The Cheng Wong jadi agak cemas. Tapi Teng Lui Chu telah menghiburnya. Aku kira ia pergi main ke beberapa tempat, tak lama lagi pasti akan kembali kemari. The Cheng Wong membenarkan dugaan itu, tapi hatinya tetap merasa sangat cemas, tapi ia tidak mau memperlihatkan kecemasannya itu di dalam perjamuan tersebut. Akhirnya ia berkata, Aku lihat ia adalah seorang anak yang bandel, harap nanti tolong Tuti yang banyak memberi petunjuk dan pengajaran kepadanya. Kepandaian The Kownio cukup tinggi, harapunglah legakan hatimu, Kye Pak Nian turut menghibur. Setelah perjamuan bubar, diam-diam The Cheng Wong mengajak Kye Pak Nian berunding, tak lama lagi kita harus kembali ke Kota Raja. Hari ini aku mendapat perintah rahasia untuk membawa Chang Ba Kown ke Kota Raja selukas mungkin, lebih cepat lebih bagus. Mengenai urusan pertemuan dan agama merah dapat dikebelakangkan. Aku kira Sin Siang berusaha hendak merebut kembali barang antaran yang telah dirampas dulu. Barang itu jatuh di tangan Chang Ba Kown dan kawan-kawannya. Asal saja ia tetap di tangan kita, mudah bagi kita untuk merebut barang-barang berharga yang telah direbut dulu. Tapi, bagaimana dengan diri The Hwe Chu? Lebih baik kita menunggu sampai Tau Luntu datang kemari baru kita berangkat ke Kota Raja. Kepandayan Teng Tu Tiang bukannya tidak bagus, tapi rasanya ia bukan menjadi tandingan Ho Sim Leng, hanya Tau Luntu seorang yang dapat menandingi Nenek Bangsat itu. Di dalam perjalanan kita kembali ke Kota Raja ini sekali-kali tidak boleh kehilangan Chang Ba Kown. Bila tidak, aku tidak mempunyai suatu alasan di hadapan Sin Siang nanti. Bila kita pergi dari sini, bagaimana dengan Tacho An Chow di sini? Tanya Pak Nian. Kita boleh meminta kepada Dalai Lama untuk merubah harinya untuk mengadakan pertemuan itu. Sesampainya kita di Kota Raja nanti, kita boleh memilih beberapa orang jago yang benar-benar dapat diandalkan dan mengutus sejumlah besar tentara kemari, barulah pada saat itu pertemuan itu dibuka secara resmi, Cenggong mengemukakan pendapatnya. Demikianlah kedua orang itu berunding sampai larut malam.